Cerdas berinovasi membangun bangsa Universitas Singapura Bangsa Karawang atau UNSICA menggelar kegiatan Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pendidikan Jazz Money 2021 yang bertempat di Hotel Bridge Karawang pada Rabu 10 November 2021. Acara yang bertemakan pendidikan jazz money berkontribusi membangun negeri tersebut digelar secara daring yang digelar hanya satu hari. Ketua Pelakana Seminar Nasional 2021 Arwadi Sumarna mengatakan sebenarnya seminar ini adalah sebuah cara di mana ke depannya bisa mengembangkan teknologi dengan mengundang para ahli tentunya akan memberi solusi dari perkembangan zaman perihal inovasi teknologi dalam dunia penjah ini. Sebenarnya ini adalah sebuah cara bagaimana kita mengembangkan teknologi dan kita khusus di dalam dunia penjah ini. Sehingga kita mengundang para ahli, para pakar tentunya akan memberikan solusi dari perkembangan zaman hari ini beri hal mengenai inovasi teknologi dalam dunia penjah ini. Pengadirnya dari berbagai unsur ya, baik dari praktisi maupun dari akademisi. Salah satunya ada guru besar dan dari LNG, juga dari, terus juga ada praktisi dari KONI Pusat, dan juga ada dari Universitas UQTI, pelajaran Indonesia UQTI, dan juga ada dari UNSICA sendiri. Terima kasih telah menonton dari UNSICA. Terima kasih telah menonton dari UNSICA. Kalau peserta kebetulan kita bagi jadi dua, satu sebagai partisipan, satu lagi sebagai pemakalan. Partisipan itu kurang lebih ada 390, seluruh Indonesia itu, ada 390. Juga ada peserta yang dari Medan, dari Makassar, karena kita posisi mudah ringan. Terus kalau pemakala, ada kurang lebih dapat mempunyai pemakala yang masuk dan nanti akan dipresentasikan di acara ini. Arwadi mengungkapkan, para peserta seminar ini ada di seluruh Indonesia, terdiri dari guru, mahasiswa, maupun umum. Tadinya ia berpikir kegiatan ini akan diadakan secara luring, yang artinya tetap muka secara langsung, namun dikarenakan masih dalam pandemi, tidak bisa dilakukan tetap muka secara langsung karena kegiatan nasional. Sementara koordinator program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Dr. Peby Kurniawan, sangat men-support kegiatan ini karena berkaitan dengan program studi pendidikan jasmani dengan teknologi. Untuk tangkapannya, saya selaku pimpinan kudir, otomatis saya men-support ya untuk salah satu program dari program studi juga. Kebetulan saat itu saya tunggu Pak Ardawi, selaku ketua pandemian, untuk menghasilkan kegiatan seminar ini. Terus kita melihat dari tema ataupun judul yang kita alkat, yaitu berkaitan dengan inovasi teknologi pendidikan jasmani gitu, karena memang tergagas di saat ini yang kondisinya industri 4.0, sekarang sudah 5.0 ya, terus sekarang juga mulai berkembang yang berkaitan dengan teknologi, oleh karena itu kami dalam pendidikan jasmani pun mengangkat tema tersebut untuk meningkatkan teknologi dalam pendidikan jasmani. Kalau harapannya kami selaku program studi dan kegiatan seminar seperti ini, otomatis untuk meningkatkan pendidikan jasmani, kesehatan, dan integrasi di Kabupaten Karawak khususnya, karena kami, alumni kami pun sudah sangat banyak memberikan kontribusi dalam alumni-alumni kami yang sudah bekerja sebagai guru, baik itu yang SN maupun yang masih sebagai guru, guru tetap lah di situ. Jadi harapan kami. Terpisah, Abdul Salam Hidayat selaku pemateri dari UNSICA mengatakan, dirinya sebagai salah satu pemateri problem solving penyelesaian masalah dalam inovasi pendidikan. Dan yang merupakan problem solving penyelesaian masalah dalam penyelesaian jasmani, kesehatan, dan kegiatan. Hasilnya, insya Allah ini bisa memiliki keselangkat dan menyebabkan kreativitas dari mahasiswa dan masyarakat Indonesia pada umumnya, agar dalam perubahan guru atau perubahan dunia pendidikan itu update dan bisa memahami apa itu inovasi kuatnya keselangkat. Memang selama ini permasalahan masih akan terjadi dalam dunia pendidikan jasmani? Kemudian, permasalahan yang terjadi itu sekarang adalah ketika bekerja digital di masyarakat, kemudian ketika corona ini sudah masuk ke Indonesia dan pernah selesai terbesar. Sehingga pendidikan di PJKF yang sebagian untuk aktivitas fisik, maka harus dikolaborasikan dari kegiatan peribahan yang membutuhkan kemampuan mahasiswa atau pengusaha untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan setiap orang-orang yang membutuhkan kemampuan mahasiswa dan masyarakat, agar dalam perubahan di dunia pendidikan itu update dan bisa memahami apa itu inovasi pendidikan tersebut. Dari Karawang, Jawa Barat, Media Seruni, Muhammad Suryadi dan Dede Suryana melaporkan. Cerdas, berinovasi, membangun, bangsa.